Oke, Bu Dewi ya? Halo, apa kabar Bu? Apa kabar juga baik, sehat-sehat, selamat menikmati. Saya juga penasaran banget nih sama proyek-proyeknya Lampon City ini. Perkembangannya kayak gimana, mungkin bisa dijelasin ya Bu? Baik, baik. Saya akan bantu dijelaskan. Ini adalah market hall kita seluas 2.500 hektare. Wow, luas sekali ya? Luas sekali, masih banyak lahan-lahan yang perlu kita perkembangan. Nanti akan jadi kawasan mandiri ya pastinya. 2017 sampai ke yang kemarin, 2021 pun kita mendapatkan penghargaan. Ini The Best Asia, lalu ini dapat dari Hosting Estate, dari ini juga ada Golden Property Award 2019. Oke. Lalu kita mendapatkan BCI Asia Award. Ini 2021 atau baru kemarin ya? 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 Real lamban dia ini? Boleh review rumahnyaمة bu? Kalau begitu? Boleh. Tentu boleh. Teman-teman juga berdasarkan pastinya kan? Rumah contohnya. Ya, yuk langsung aja kita ket看一下 rumah contohnya. Halo sahabat-sahabat property, kembali lagi di channel youtube Braha Property Ya masih sama nih saya, di video ini ditemani oleh rekan saya, Mas Bika Halo Nah di video sebelumnya, kita sudah mereview perumahan dari Lafonson City ini yang tipe H ya Tipe H, betul Untuk yang belum nonton, tonton dulu nih videonya disini Keren banget loh rumahnya teman-teman Bagus Ya sekarang kita mau review perumahan masih sama di Lafonson City juga Oke Tipe apa mas? Tipe Sekarang di tipe F Ya tipe F Dengan dimensi 6x9 meter persegi Ya ini untuk luasnya sekitar 54 meter persegi luas tanahnya Untuk luas bangunan 124 meter persegi Oke Kemudian untuk lantainya ini ada dua lantai dan satu lantai di bawah untuk carport Ya Oke Mau lihat ke dalam? Ya double decker juga Ya double decker juga Betul Ya penasaran nih Yuk kita lihat yuk Siapa? Siapa? Ya untuk pintunya ini sama seperti yang sebelumnya Jadi sudah menggunakan smart door lo Sama apa nih? Sama-sama canggih? Sama-sama canggih Sama-sama canggih Sama-sama canggih Sama-sama canggih Ya jadi bisa pakai pinjet print Dan juga bisa mungkin kode Nah kalau kamu pakai kode apa? Ulang tahun kamu ya? Bukan Oh bukan Tidak lahir Oh iya saya lahir Tidak apa beda ya? Tidak beda ya Ya kita langsung dihadapkan di ruang Ruang tamunya ya? Ruang tamu Ini ruang tamunya sih sebenarnya tidak terlalu besar ya Cuma ini cukup nyaman sih Buat mengakomodir tamu atau keluarga kecil ya? Iya benar Recep banget nih Jadi buat santai-santai juga jatuh banget ya mas ya? Santai-santai enaknya disini Misalnya nonton TV Nonton TV juga bisa langsung disini Benar Atau kita nerima tamu juga bisa ya? Nerima tamu ya? Tamu dekat ya? Atau pacar mungkin bisa Pacar bisa Oh iya bisa ya? Jadi mau cari rumah buat pacar atau? Enggak aku mau dibeliin aja mau pacar Oh iya oke Apa salah? Nah sekarang Kita lihat nih Di atasnya nih udah menggunakan drop ceiling ya mas ya? Iya Jadi udah keren banget ya Terus Kita lihat juga nih disini jendelanya Ada satu Jadi cahayanya bisa masuk ya Udara, cahaya, sirkuasinya Jadi rumahnya juga kan jadi Membuat perumah terkesannya tidak gelap Ini kalau yang saya lihat Yang saya suka ya Desainnya tuh unik ya pintunya ada Sedikit aksen kacanya gitu Itu buat ngintip tau Buat ngintip ya? Ini ada siapa gitu ya? Iya Mas Dika yang dateng oh Males lah bukain aku tertutupin Oh iya Bisa jadi Jangan-jangan gitu dong Oh iya gak boleh Jangan deh Janda deh Terus disini bisa langsung nyambung ke ini ya? Iya Meja makan ya? Atau boleh kali ya kalau misalkan mau pakai sekat Misalnya rak-rak Ya sekat disini masih bisa ya Karena kalau mau terkesan luas ya kayak gini aja Iya betul Itu ada tamu Tamu kamu bukan? Kok ada tamu sih? Kita lihat dulu ya siapa Mana tamunya? Eh Udah pergi ya? Eh gak ada loh Oh iya udah gak ada ya Udah jalan ya Gak ada sepertinya apa Udah lanjut lagi Ya lanjut lagi yuk Ini ruang makannya nih Ini meja makannya untuk 4 orang ya disini ya bisa ya Ya cukup Cukup lah ya Oke keren banget Nah ini juga jadi inspirasi nih mas lampu menggantung kayak gini Ya bisa ini juga bagus ya lampunya ya Iya betul Dan lantainya kita lihat ya ini sudah menggunakan HT 60x60 60x60 ya Jadi kalau rumah pakai kayak gini kan kesannya juga mewah Betul Cakep banget Nah sekarang Kalau kita mau bahas apa nih? Ini ada kamar disini? Iya Ada kamar Aku kamar Kamu dapur Atau aku Yaudah kamu kamar aku dapur Ah yaudah Kalau kamar berdua gimana? Jangan Oh iya ya? Yaudah yuk Ya Nih Sekarang saya akan bahas nih Kamar yang di lantai satunya Ini bisa kalian manfaatkan untuk kamar tamu Atau kamar anak Atau misalnya kamar orang tua Misalnya orang tua aja mau nginep di rumah kamu nih Nah disini masih cocok banget dan Cukup luas ya Bisa untuk satu single bed atau satu queen bed Dan juga Mungkin masih cocok disini untuk lemari Ya pemilihan lemari seperti ini juga bisa dicontoh ya teman-teman Nah bisa kita lihat juga nih disini ada jendela Jadi untuk sirkulasi udara, sirkulasi cahaya, pencahaya untuk pencahayaan Jadi tetep masuk dan tetep aman Ya mungkin untuk inspirasi juga misalnya teman-teman di dindingnya ini bisa ditambahkan wallpaper Seperti itu Iya Nah sekarang kita lanjut lagi nih Di sebelahnya ada kamar mandi Oke ini kamar mandinya nih yang di lantai satu Ya kamar mandinya cukup minimalis tapi tetap terkesannya mewah dan keren Keren banget nih teman-teman Jadi disini ada satu shower Satu kloset Dan dari merek Toto juga Kemudian dibawahnya ini bisa kita lihat ya menggunakan full keramik Dan dari bawah ke atas juga sudah menggunakan full keramik Ya mungkin juga jadi bisa contoh juga nih teman-teman Antara shower untuk mandi dan tempat untuk kloset ini dibuat terpisah ini ada kacanya Ya Nah bisa kita lihat lagi disini ada mas tafel Keren kan teman-teman ya rumahnya Ini juga nih untuk ambalan-ambalan seperti ini atau tempat storage-storage untuk penyimpanan barang-barang kamu Misalnya sabun, pasta gigi, atau parfum Itu bisa Ya teman-teman kalau misalkan disini kan ada seperti untuk pintu ya Kalau misalkan ditambahkan pintu ini sudah bisa menjadi kamar mandi sendiri untuk kamar tidur yang dibawah Jadi kan private ya Oke teman-teman sekarang kita lanjut yuk kemas Nika Oke sekarang kita lihat kitchennya ya Ini ada sinknya Sinknya dari kualitasnya bagus ya dari Modena Kemudian disini ada pencaheng dari luar langsung ya bisa kelihatan ya Ada jendelanya Kemudian untuk storage-nya disini ada rak-raknya Buat naruh piring-piring, buat peralatan dapur segala macam Cukup luas ya Di bawah juga ada Kemudian disebelah sini bisa taruh microwave ada Buat oven juga ada Disini ada storage lagi Oh buat kulkas Disini kulkas Atas bisa buat storage lagi Jadi luas banget ya, cukup luas Disini ada kompor listrik Bawahnya juga bisa buat naruh-naruh barang lagi Nice ya, bagus banget ya Kualitasnya juga oke Bagus, bagus Sekarang kita lihat Apa lagi ini Lantai 2 ya Mbak Yati Yuk kita ke lantai 2 yuk Yuk kita naik Wah ini ada tangga nih Kira-kira mau tunjuk kemana ya Ini tangga sama kayak yang tadi sebelumnya Oh iya iya betul Mau ke bawah dulu atau atas dulu nih Mana nih teman-teman Nah atas dulu ya yang enak ya Yuk kita naik yuk Yuk Ya tangganya keren ya Tangganya keren banget sih Dan aman ya tentunya Ada pelindungnya Iya bener penjaganya Disini juga buat taruh hiasan Atau foto-foto juga oke banget Kalo mantan boleh Eh Kalo mantan boleh Kayaknya gak muat nih kalo mantan Kamu kan banyak ya Gak muat Gak muat disini semua Ya sudah mantan Ya ini udah di lantai 2 nih Mas Tika ya Aku mau bahas yang sebelah sini kali ya Sini dulu ya Iya Ini apa sih kamar mandi ya Aku yang gampang aja Yaudah aku sini kamar ya Oke Kita berpisah dulu ya Udah Nih teman-teman Saya akan bahas kamar mandinya yang di lantai 2 Ya di kamar mandi ini Disini tuh ada shower Ya ada shower satu Kamar mandinya juga cukup luas ya Nah bisa dilihat nih mewah banget kelihatannya Terus disini juga bisa dicontoh Ada kaca yang besar Jadi kalo kamu ngaca tuh puas banget deh Dan disini juga ada 2 wastafel gitu Nah dibawah ini juga ada penyimpanan Seperti laci-laci seperti ini Dan juga untuk misalnya untuk taruh handuk Atau taruh barang-barang untuk lengkapan kamu lainnya Ya disini di tempat ini juga ada satu kloset Dan dilengkapi juga dengan satu jendela Yang lumayan memanjang gitu ya Jadi memberikan juga kamar mandi kamu itu gak ngap Lantainya juga bisa kita lihat ini Lantainya menggunakan keramik Dan juga dindingnya juga menggunakan keramik Sama seperti yang tadi di bawah Ya sekarang kita lanjut nih Kepala yuk Nah jadi disini kamar utama ini guys Ini yang lucu adalah desain ada kaca disini Dan sebelahnya itu kamar anak Jadi kita bisa mantau anak kita Nah untuk ukuran tempat tidurnya Ini ukuran king atau queen masih oke lah Masih cukup Kemudian disini ada meja kecil Disambil tempat tidur bisa 2 Kemudian desain plafonnya juga oke ya Kalau kita lihat ya Lantainya juga terbuat dari kayu Kemudian sebelah sini ada pintu Pintu menuju balkon Nah disini langsung ada balkon Jadi ada pintu kaca Kalau misalkan kita buka Bisa langsung balkon Mau lihat? Enak banget ya Jadi bangun tidur gitu kan Kita keluar sini santai-santai Hikmatin pemandangan Tidak segar Wah enak banget Enak banget Yuk kita lihat lagi Oke jadi di sebelah kamar tidur utama Disini ada walking wardrobe nya ya Kok kamu ada disini? Kok bisa tembus ya? Oh ternyata ini tembus Oh tembus Dari kamar mandi ke kamar utama itu ada 2 pintu ternyata Dan disini juga masih ada ruang ya Masih ada ruang lagi betul Ada meja rias Terus ada lemari Oke banget ya Jadi kalau yang memang punya barangnya banyak Ini gimana sih? Bisa dibuka ya? Bisa dong Kamu mau ngumpet disini masuk Kayaknya muat deh Kayaknya Mbak Yati lebih kecil deh Iya Jadi kalau kamu punya barang banyak Pakaian sepatu Kayak gitu Koleksi-koleksi kamu Jadi tidak perlu Khawatir berlantakan Iya betul Keren-keren ya Inspiring kan? Inspiring Ini kamar mandi udah ya? Tadi ya kamu ya? Udah dong Berarti aku tidak usah? Kamu tidak usah Kamu tidur aja sana Tidur? Boleh tidur? Nanti kalau sudah selesai aku bangunin Eh ada lagi nggak yang belum dibahas? Kayaknya ada deh Oh iya kamar anak nih ya? Oke sekarang disini kamar anak ya? Wah iya ini kamar anaknya Enak ya? Cukup luas banget nih Ini ada tempat tidur Ada meja belajar Single bed ya? Terus disini ada rak-rak buku Iya betul Disini ada lemarinya Lemari baju Cukup lah ya? Buat anak-anak Buat anak Ya mungkin misalnya anak perempuan Bisa didesain seperti ini ya? Misalnya menggunakan wallpaper Kayak gitu Atau warna-warnanya bisa ya Ini juga ada jendelanya Bisa dibuka juga ya Jendelanya ya? Jadi kalau siang-siang tuh Mungkin kan Apa nggak perlu nyalain lampu Ya Karena ada cahayanya masuk Betul-betul Dan buat sirkulasi udara juga ya? Betul Benar banget Iya Lantainya juga mungkin bisa dicontoh ya? Hmm Jadi kayak hangat juga kan? Ini juga bisa lihat ini ya Orang tuanya ya Di sini ya Papa Mama bisa dilihat dari sini Jangan ngapang-ngapain ya Papa Mama Jangan Jangan Aneh ya Sekarang kita kemana? Ke ini ya Bawa lagi ya Yuk Terbang aja kali ya Atau loncat? Jangan Di sini nggak bisa langsung turun Nggak ada tangga Oh gitu Oke kita turun yuk Tuan-tuan yuk 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 Nah ini lantai paling bawah ya Wow Lantai paling bawah Hmm Di sini ada Nah ini apa nih? Ini ada Coba kita buka ya Coba kita buka ya Di sini ada Di mana aja? Tempat buat nyuci-nyuci ya Buat serika-serika baju bisa Terus buat bersih-bersih Gantung-gantung baju juga bisa Oh ini tuh area terbuka ya? Ini outdoor ya Sampai ke atas terbuka Iya Nah di sini juga ada kamar ART ya Di sini ada kamar kecil Eh keren ya kamar ART-nya Ada kamar mandi juga Nggak kalah keren loh Kamar-kamarnya Terus juga ada kamar mandinya ya Kamar mandinya di sini Benar-benar Enak, nyaman-nyaman Ini juga ada hiasan tanaman ya Iya benar Jadi ada sedikit hijau-hijaunya lah Jadi bisa rumah kalian tuh asri Betul-betul Oke sekarang kita ke karpot ya Di sini nih karpotnya Wah karpotnya Nah di sini Bisa untuk parkir satu mobil Iya Satu mobil bisa Satu motor juga bisa nih Gitu Ini ada sedikit halaman kecil Yang udah ini ya Termasuk perawatan free maintenance ya Dari Oh gitu ya Jadi kita nggak perlu Nggak perlu mikirin lagi ya Betul Cukup bayar IPL-nya per bulan Nanti udah ada yang rawat Oh keren banget sih ini Ya nanti atasnya juga gini ya mas ya Ya Ini juga tertutup ya Jadi mau parkir juga aman Aman dari panas dari hujan aman Iya Di sini juga ada tangga ya Tangga mau ke atas bisa langsung dari sini Oh iya betul Karena rumah ini double decker Double decker betul Betul Di sini juga ada halaman lagi Lihat deh tuh halamannya Keren banget Asri banget ya Buat anak-anak main juga enak banget di sini Bener Udaranya juga sejuk ya Udaranya sejuk Lingkungan asri Jadi buat jalan-jalan sore ini cocok banget nih mas Jalan sore Jalan pagi Sepedahan juga bisa Sepedahan bisa Coba Siapa coba yang nggak mau tinggal di sini Iya bener Mau nggak Aku aja pengen banget kan Tuh Kalian pada mau nggak Ayo Jangan sampai kehabisan loh teman-teman Ayo buruan Tadi kalau mau beli gimana Oh iya Kalau kalian yang berminat Atau yang masih penasaran Untuk mengetahui harga promo Dan juga informasi yang lebih lanjut Bisa menghubungi ke nomor di bawah ini Di bawah ini ya Iya Jangan lupa ya Di like dulu video kita Oh iya betul Buat kalian yang baru nonton channel ini Jangan lupa untuk subscribe Like and comment Iya betul Terus apalagi Share ke seluruh dunia ya Biar semua orang pada beli Iya Share ke seluruh dunia loh Ke banyak-banyaknya Iya oke Kalau gitu kita pamit dulu ya Happy watching Happy watching See you Bye 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 bye